Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kekke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Berdiri di pintu aula senjata dewa, Lo Seng mengamati sebentar dan melihat dua orang berjalan mendekat. Kedua orang itu kebetulan adalah dua orang yang berkonflik dengan Lo Seng di tangga istana surga Wiyan Mio. Kemudian dia melihat kedua orang ini memegang liontin giyok kecil yang digantung di depan dua prajurit alam dewa. Kemudian dia berjalan langsung ke aula senjata dewa. Melihat adegan ini, Lo Seng tiba-tiba sadar. Dia juga bodoh. Yon Luo memberinya liontin giyok yang tentu saja ada gunanya. Jadi dia juga berjalan ke arah prajurit itu. Mengguncang liontin giyoknya dan mengikuti kedua prajurit itu ke aula senjata dewa. Adapun para prajurit di belakang mereka, mereka tiba-tiba membuat percikan dan ingin masuk ke belakang Lo Seng. Ekspresi kedua pentara ini dipintu menjadi gelap dan menghalangi mereka di belakang. Paman, kita hanya akan masuk untuk melihat-lihat. Lagi pula tanpa liontin giyok, kita tidak bisa mengambil senjata. Itu tidak mempengaruhi apapun. Bersikaplah akomodatif saja. Lo Seng menoleh ke belakang, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memilih senjata. Tampaknya tidak ada kekurangan orang yang hidup di manapun, bahkan di dunia atas. Di luar dugaan, permohonan mereka ternyata efektif. Para prajurit hanya berkata, Anda tidak boleh mengeluarkan suara keras setelah masuk. Jika ada pelanggaran, Anda akan segera diusir. Setelah mendapat persetujuan dari kedua prajurit tersebut, para prajurit tersebut mengikuti Lo Seng ke Aula Senjata Dewa. Hei, hei, orang baru! Salah satu prajurit di alam hidup dan mati, tingkat 8 menepuk bau Lo Seng dari belakang. Namun sebelum tembakan dilakukan, Lo Seng menurunkan baunya, memutar tubuhnya sedikit, dan dengan mudah menghindari tembakan tersebut. Dan bertanya dengan ringan, Ada apa? Prajurit itu tertegung sejenak, kemudian berkata, Senjata level apa yang ingin Anda pilih? Setelah mendara ini, Lo Seng menjawab, Tentu saja, semakin menguntungkan senjatanya semakin baik. Hei, itu jawaban yang bagus. Para junior saat ini hanya menatap senjata dewa tingkat tinggi itu, tapi mereka tidak tahu, bahwa yang cocok untuk mereka adalah yang terbaik. Saat ini, seseorang duduk di salah satu sisi aula senjata dewa, dan dia adalah seorang lelaki tua dengan anis putih. Lo Seng mengangguk karena lelaki tua itu, tersenyum tipis, dan lelaki tua itu berkata, Jika Anda ingin memilih senjata, berikan saja saya liontin kiyoknya. Setelah mengirimkan liontin kiyok, Lo Seng melihat ke aula senjata dewa. Di tengah aula senjata dewa terdapat kubah lebar, dan ada banyak kelompok cahaya yang mengambang di dalam kubah. Lo Seng menolak dan melihat bahwa kelompok cahaya berisi senjata dengan berbagai bentuk. Senjata dewa pantas saja lion lo memasang ekspresi tercengang di wajahnya saat membicarakannya. Dia mungkin merasa saya telah meremehkan yanmiyo tianggong. Sekarang senjata apapun yang terpungkus titik cahaya adalah senjata dewa. Saat mendengar kata-kata Lo Seng, itu membetul lelaki tua ber alis putih itu merasa sangat nyaman. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk Lo Seng. Senjata di aula senjata dewa ini semuanya adalah senjata dewa. Tetapi senjata dewa di bawah kubah adalah senjata dewa adat juga yang nilai baik dan buruk. Dan senjata dewa di bawah adalah kelas tiga, yang juga merupakan nilai terburuk. Lo Seng sedikit menganggu. Mulai dari tingkat ketiga yang disebut semi-senjata dewa di ketampak kerajaan besar para dewa. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi pula nilai senjata dewa ini. Tetapi semakin sulit mendapatkannya. Jika Anda ingin mendapatkan senjatanya, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Orang tua itu berkata dengan ringan. Pada saat ini, dua prajurit yang sebelumnya berselisih dengan Lo Seng datang dari sisi lain aula senjata dewa. Dan ada satu orang lagi di samping mereka. Tetapi bodhidaya orang ini sudah berada di alam lau dewa. Di tangga, Lo Seng mengajak kedua prajurit di depan wakil kepala istana. Setelah keduanya menemukan Lo Seng, bagaimana wajah mereka bisa terlihat bagus? Ketika salah satu dari mereka melihat Lo Seng, dia berkata kepada prajurit alam lau dewa. Sudiraku, itu dia. Oh. Prajurit alam lau dewa memandang Lo Seng dengan acuh tak acuh. Kemudian dia berjalan mendekat. Seorang pria kecil baru dari alam hidup dan mati, dan dia juga seorang pendaki, tapi sangat marajalela. Dan ini sangat jarang terjadi. Prajurit alam lau dewa ini tidak terlalu tua, jadi tidak pantas menyebut Lo Seng sebagai orang kecil. Ketika para prajurit yang menyaksikan kegembiraan melihat prajurit alam lau dewa, ekspresi mereka menjadi hati-hati, dan mereka bergumam di dalam hati. Mengapa orang baru ini mendapat masalah dengan orang ini? Di istana aliansi ke-13, pada awalnya ada tempat untuk mengembangkan para jenis inti dari 3.000 dunia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan prajurit paling berbakat dan melahirkan yang lebih kuat di antara mereka. Istana surga Wiyun Mio hanyalah salah satunya, dan saling bergantung serta bersaing dengan 12 istana lainnya. Status prajurit di istana surga Wiyun Mio juga dibagi menjadi aula atas dan bawah. Prajurit yang pertama kali memasuki istana surga Wiyun adalah anggota Ling Yun Tang. Misalnya, Lo Seng belum menyelesaikan serangkan prosedur. Dia adalah pendatang baru, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia dapat bergabung dengan Yan Yun Tang. Adapun nama prajurit alam lau dewa di depannya adalah Siamang. Meskipun dia juga anggota Ling Yun Tang, peringkatnya sangat tinggi. Siamang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berbakat. Dia juga putra dari penguasa alam tertentu. Hari ini, adik laki-lakinya Seijun juga diperkenalkan ke istana surga Wiyun untuk memilih senjata. Dan sepanjang jalan, Seijun memberitahunya bahwa sepertinya ada pria baru yang sangat sombong dan berani berbicara di depan wakil kepala istana. Setelah melihat Lo Seng kali ini, tidak dapat dihindari untuk melontarkan komentar sarkastik. Mendengar kata-kata Siamang, Lo Seng tampak acu-ta'acu. Sebelumnya, dia hanya berbicara untuk membantu Yan Lu. Sekarang pihak lain jelas-jelas provokatif. Lo Seng terlalu malas untuk menggerakkan wajah dan mulutnya. Bagaimana dengan memilih senjata, apakah hanya ada satu kesempatan? Orang tua beralis putih itu menganggu. Iya, menurut aturan Allah senjata dewa, Anda hanya punya satu kesempatan. Lo Seng tersenyum tipis dan tidak memasuki kubah untuk mengambil senjatanya. Tanpa diduga, Siamang berkata, Adikku, ada di sini lebih dulu, jadi biarkan mereka mengambilnya dulu. Pria tua beralis putih itu tampak menarik perhatian Lo Seng. Kali ini dia memandang Lo Seng, namun Lo Seng mengangkat baunya dan menunjukkan ekspresi santai. Karena kalian datang duluan, kalian berdua bisa masuk dan mendapatkan senjata ajaib. Siamang menepuk bau sejun dan menatap Lo Seng dengan ringan. Meskipun karakter di istana ke-13 semuanya genius di banyak dunia besar. Tapi Siamang bisa mendapatkan pijakan di Ling Juntang. Dan akan ada banyak peluang bagi anak ini untuk menderita di masa depan. Jadi dia tidak perlu melakukannya di sini. Jadi dia berkata kepada adik-adiknya, Berusaha lah sebaik mungkin untuk mendapatkan senjata dewa kelas 1. Sebagian besar pelajuri di sini sebenarnya memiliki latar belakang. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan senjata dewa kelas 1. Sama seperti pedang Jiang San Senji milik Sima Yulang. Pedang itu juga diberikan kepada Sima Yulang oleh penguasa Tanah Suci Linggu untuk digunakan. Jika dia meninggalkan aula bila diri banding, dia harus kembali ke posisi semula. Setelah Sijun mengangguk, dia berjalan ke tengah kubah, menatap ke langit dan segera melompat. Saat Sijun melompat ke langit, titik cahaya di seluruh kubah mulai menari dalam sekejap. Ketika Sijun melompat ke ketinggian sekitar dua kaki, kecepatannya melambat dan dia tampak kesulitan. Melihat adikan ini, para prajurit yang menonton pun berkomentar dengan suara pelan. Simang sangat kuat, tapi adiknya hanya rata-rata. Melihatnya seperti ini, apalagi senjata dewa kelas 1. Saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkannya, bahkan dari senjata dewa kelas 2. Itu hanya membuang-buang kuota. Mengapa saya tidak menukar senjata dewa kelas 2 dengan Lian Tin Kiyo? Dan biarkan saya naik untuk mencobanya? Roseng awalnya tidak mengerti tentang apa kubah ini, tapi sekarang dia memahaminya. Melihat bahwa Sijun juga seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 9, dan tingkat budidayanya setara dengan si Mayulok. Tapi dia tidak bisa mendapatkan senjata yang lebih baik dengan mudah. Melihat Sijun semakin berjuang dan akhirnya berhasil menangkap titik cahaya, dia terjatuh dari kubah, sehingga wajahnya memerah karena menahan malu. Karena dia hanya mendapat artefak kelas 3, yaitu kapak tangan emas. Diperkirakan harganya hanya 20 atau 30 keping kiyo esen sejati, sehingga terlihat memalukan. Saya tidak menginginkan ini. Sijun berkata, dengan keras kepala setelah bangun, dia melemparkan kapak emasnya ke samping dan ingin terbang ke kubah lagi. Namun laki tua beradis putih itu menurunkan tangan dan meremasnya dengan lembut. Dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya, sehingga Sijun yang baru saja meninggalkan tanah sepertinya terkena palu dan jatuh ke tanah lagi. Senjata di awal senjata dewa gratis untuk pertama kalinya, dan Anda harus membayar 300 kiyo esen sejati untuk kedua kalinya. Kata lelaki tua beradis putih itu dengan ringan. Jika Anda ingin naik, Anda harus terlebih dahulu, dan saya tidak ingin mengatakan lagi. Melihat saudaranya hanya berhasil mendapatkan artefak kelas 3, meskipun sudah berusaha keras, wajah saya memang menjadi sedikit khawatir. Setelah Sijun bangkit dari tanah, ada ekspresi keengganan di wajahnya. Berdasarkan status mereka, artefak kelas 3 belum terlihat. Jadi Sijun sangat marah dan berkata, Saya meremehkan tekanan di kubah ini. Sudah laku, saya ingin mencoba lagi. Harga untuk mencoba lagi adalah 300 kiyo esen sejati, yang juga merupakan 3 juta kiyo esen sejati kualitas terbaik. Tentu saja, bagi para pejuang yun-myo tianggong, ini juga merupakan penghematan yang cukup besar. Meski menyakitkan, sejak Sijun mengatakannya, Sijun mengundurkan tangannya, dan mengeluarkan 300 batu esen sejati, dan dilemparkan ke meja pria tua beralis putih. Orang tua beralis putih itu tersenyum tipis, dan setelah menerima 300 batu esen sejati, Sijun melompat lagi dan menuju ke kubah. Faktanya, dengan kekuatan Sijun, dia bisa terus mengambil artefak kelas 2. Namun, dia langsung jatuh dan hanya menangkap artefak kelas 3 dalam kesempatan. Kali ini, dia ingin mendapatkan kembali uangnya dengan keuntungan. Targetnya ternyata adalah artefak kelas 1. Jika dia memakan waktu terlalu lama, dia akhirnya akan tersandung. Kali ini, dia mengarahkan pandangannya pada artefak kelas 1, tetapi dia langsung terjatuh oleh tekanan yang sangat besar. Melihat adegan ini, Seemang pun menurutkan kening. Ada pun pelajar lain di Aula Senjata Dewa, mereka juga mengalah nafas saat 300 keping batu kiyo esen sejati ini, dan dilemparkan ke dalam air. Kali ini, Seijun terlalu malu untuk memintanya mencoba lagi, jadi dia hanya bisa diam-diam menyingkir. Tapi kali ini, Seemang mengeluarkan 400 keping batu kiyo esen sejati lagi, dan menyerahkannya kepada laki tua beralis putih itu, dan kemudian berkata, Ini 400 kiyo esen sejati? Mata loseng berbinar. Tadi hanya 300 kiyo esen sejati, mengapa Seemang ingin menyerahkan tambahan 100 kiyo esen sejati? Namun diskusi para prajuris sebelahnya segera memperjelas kebingungan loseng. Saya tercengang. Seemang ini sangat ambisius. Dia benar-benar mengincar artefak kelas 1 itu. Namun Seemang awalnya sangat kuat. Sekarang dia adalah seorang penjuan di alam lalu dewa, jadi sangat mungkin baginya untuk mengenai senjata dewa kelas 1. Dia ingin mendapatkan kembali apa yang hilang dari saudaranya, tapi tekanan di dalam kubah akan disesuaikan dengan budaya prajurit. Artefak kelas 1 ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, saya mendengar seorang senior dari Ling Yun Tang mengatakan bahwa artefak kelas 1 terakhir diambis 100 tahun yang lalu. Senjata dewa kelas 1 di bawah pergi 100 tahun yang lalu. Alis loseng tiba-tiba terangkat. Di alam bawah, apakah itu milah tengah atau benua Poseidon, senjata yang dia gunakan dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Setelah tiba di benua peracaan dewa, dia tertinggal. Namun alasan yang paling kristis adalah loseng terlalu mengandalkan tubuhnya sendiri daripada senjata di tangannya. Karena tubuhnya sendiri adalah senjata. Namun di alam dewa, loseng juga memahami satu hal. Senjata berkualitas tinggi juga sangat penting. Meskipun beliung tambang bintang hitam merupakan artefak tertinggi, namun tidak cocok untuk muncul dalam banyak kasus. Dan memang tidak cocok digunakan untuk melawan musuh. Mari kita amati sebentar. Pikir loseng diam-diam. Setelah 100 lelaki tua itu menerima 400 batu esensiati, dia masih memiliki senjaman tipis di wajahnya. Kemudian dia melurkan tangannya dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Dalam gulungan gambar ini beberapa jenis dewa terukir. Panduan bergambar untuk senjata. Artefak kelas 1 di pavrum senjata dewa. Senjata mban jatuh darah dipinjam oleh seorang diakan. Selain itu ada 16 artefak kelas 1. Anda dapat memilih 4 mana saja dan saya akan menempatkannya di kubah. Katara lagi tua beralis putih itu. Saya tahu aturannya. Semang menganggu. Matanya mengamati tanda itu. Kemudian Semang memberikan instruksi acak dan memilih 4 senjata di antara 16 artefak kelas 1. Tampaknya Semang adalah seorang kultifator pedang. Dan 4 senjata yang dipilihnya semuanya adalah pedang tingkat artefak kelas 1. Yaitu pedang abadi api merah, pedang luo su, pedang langit bayangan, dan pedang si fang cong siu. Setelah Semang menentukan pilihan, lelaki tua itu mengelurkan tangannya dan mencintikannya. Dan semua orang melihat 4 titik lampu merah memasuki kubah. Titik lampu merah sangat mencolok di antara sekumpulan titik cahaya putih dan titik cahaya merah melayang sebentar, melayang ke titik tertinggi kubah. Tentunya artefak kelas 1 ini adalah barang yang sangat berharga dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkannya. Belum lagi para pejuang alam lau dewa, bahkan para pejuang alam dewa, atau bahkan makhluk tingkat tinggi, mereka tidak dapat dengan mudah memperoleh senjata dewa tingkat ini. Seperti banyak penatua dan diakon Yonmyo Tianggong, jika mereka tidak memiliki senjata, jika mereka pergi keluar untuk melakukan sesuatu, mereka perlu meminjam senjata ini dari aula senjata dewa, dan mereka harus mengembalikannya ketika kembali. Namun menempatkan artefak kelas 1 di sini, sebenarnya hanyalah sebuah penyemangat. Baik itu Ling Yuntang atau Yan Yuntang, hanya sedikit prajurit yang bisa mendapatkannya. Dan semua prajurit yang bisa mendapatkan artefak kelas 1 ini jarang ada. Simang memiliki niat untuk menantang dirinya sendiri, belum lagi saudaranya memiliki kesempatan gratis. Ditambah 300 kio esensiati sekarang, itu juga merupakan biaya yang besar baginya. Jika dia bisa mendapatkan artefak kelas 1, itu bisa benar-benar melipat gandakan modal, dan keuntungan 100 kali lipat. Selain itu, mendapatkan artefak kelas 1 tidak hanya akan memberinya harta karun, tetapi Simang juga akan menjadi terkenal di Istana Surgabian Mio. Di bawah pengawasan semua orang, Simang berjalan ke tengah kubah. Dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke kubah, tetapi membuat beberapa persiapan lautan esensiati di dunia di dalam tubuhnya. Bahkan lebih bergelombang dan kuat, yang dapat meningkatkan kekuatannya setidaknya 20%. Obat mencarap ini bernilai 30 atau 40 kio esensiati, tetapi setelah membuang 400 kio esensiati dan ramon ini, tentu saja dia juga ingin terlibat. Setelah menelan pil tersebut, dia menarik nafas dengan tenang, kemudian pelan meninggalkan tanah. Dia tahu bahwa gravitasi yang menekan ke bawah di dalam kubah akan memiliki jejak waktu. Meskipun waktu itu sangat singkat, kurang dari sekejap mata. Itu sangat berharga baginya. Karena gravitasi di dalam kubah, prajurit akan merasakan kekuatan prajurit tersebut. Saat prajurit meningkatkan kekuatannya, gravitasi di dalam kubah juga akan meningkat. Jadi Simang hanya terbangkut atas pelan-pelan, namun meski begitu, gayanya masih sangat besar. Dan seiring dengan pertambahnya tinggi badannya, gravitasi yang dirasakan menjadi semakin kuat. Saat ini, ada banyak titik cahaya putih yang melayan di sekitar Simang. Dan di antara titik cahaya itu terdapat artefak kelas 3. Senjata tingkat ini secara alami tidak menarik perhatiannya. Jadi dia bahkan tidak bisa melihatnya. Bahkan hanya dengan melihatnya sekilas. Dia terus menambah tinggi badannya. Segera titik cahaya yang melayang di sekitarnya berasal dari artefak kelas 2. Dan kemudian artefak kelas 2, para prajurit di aula senjata dewa mulai berdiskusi lagi. Dia telah mencapai area artefak kelas 2. Faktanya, dia tidak akan kalah jika dia mengambil artefak kelas 2. Iya, artefak kelas 2 juga lumayan. Tapi karena dia mengeluarkan 100 kiok esensiati tambahan, targetnya pasti artefak kelas 1 itu. Artefak kelas 1 masih sangat sulit. Jika dia tidak bisa menangkap artefak kelas 1, dia mungkin akan sia-sia. Saat ini, wajah Xiemang sudah merah karena menekan tekanan. Di bawah, gravitasi menakutkan, menaikkan 1 inci lagi seperti mencapai langit. Namun dia masih menggetahkan gigi dan pelan menaikkan tinggi badannya. Menghadap tubuh mengambang di atasnya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat titik putih cahaya di skrinnya. Di matanya, hanya ada titik cahaya merah yang merupakan artefak kelas 1. Dengan peningkatan ketinggian inci demi inci, dia melewati artefak kelas 2 dan datang ke area artefak kelas 1. Saat ini, dia berada kurang dari satu kaki dari titik cahaya merah itu. Melihat empat titik cahaya merah melayang di langit, mata Xiemang bersinar dengan tetapan ganas. Awalnya, Xiemang berencana meledak dalam satu tarikan nafas. Ketika dia berada sekitar setengah kaki dari titik lampu merah dan bergegas ke depan sebelum gravitasi tiba-tiba meningkat. Pengalaman ini konon ditinggalkan oleh seorang senior yang menggunakan metode ini untuk mendapatkan artefak kelas 1. Namun, Xiemang sekarang mendekati batasnya sehingga sangat sulit untuk menaikkan ketinggian bahkan 1 inci lebih tinggi. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya mengangkat ketinggian seperempat kaki dan menyadari bahwa dia berada di akhir kekuatannya. Jika dia tidak meledak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Jadi, energi sediati di tubuhnya tiba-tiba berkecula. Xiemang yang awalnya bangkit perlahan tiba-tiba berselerasi. Pada saat Xiemang meledak, gravitasi yang menekanku baju ke telet ganda. Sial, saya ditipu. Bukankah ini berarti akan ada penundaan ketika gravitasi bertambah? Mengapa gravitasi meningkat begitu saya meledak? Xiemang mendengus dingin. Lelaki tua yang duduk di meja itu menyeringnya. Jika Anda mengikuti jalan jahat dan tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri, pada akhirnya Anda akan gagal. Nyatanya, bukan Xiemang yang tertipu. Menggunakan cara ini untuk mengambil artefak di kubah memang mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Pola gravitasi pada kubah juga terus-menerus mendeteksi status para prajurit. Namun, ada penundaan tertentu dalam deteksi ini. Pada saat ini, beberapa prajurit menemukan celah dan menekan kekuatan mereka sendiri saat terbang ke dalam kubah. Menunggu sampai mereka berada di sekitar jarak yang sama dan tiba-tiba pecah. Meskipun waktu tunda, ini sangat singkat. Kurang dari sekejap mata. Menggunakan celah ini sudah cukup bagi para prajurit untuk meningkat ke tingkat yang cukup tinggi. Karena ini adalah sebuah celah, tentu saja hal itu tidak diperbolehkan. Meskipun Allah senjata ilahi tidak secara eksplisit melarangnya. Namun, secara diam-diam, dia membangun pola dewang di kubah untuk memblokir celah ini. Tapi sekarang, Xiemang tertipu oleh celah ini. Meskipun dia meledakan energi sebenarnya di tubuhnya, gravitasinya juga meningkat secara eksponsial. Meskipun ketinggian ledakannya juga meningkat beberapa kaki, jaraknya masih agak jauh dari titik cahaya merah terdekat. Dan hal yang paling menjijikan adalah cahaya merah seperti sengaja melayang ke arah tangannya. Jarak antara keduanya hanya satu kaki. Tapi kaki ini adalah curang alami bagi Xiemang. Bertarung! Saat ini mata Xiemang menunjukkan kilatan merah, dan dia benar-benar menggigit ujung lidahnya, dan mulai membakar esensi darahnya. Namun, sulit untuk menutupi kekurangan esensi dan darah, dan bahkan jika itu dibuat-buat, harus dibayar mahal. Sekarang Xiemang seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya. Semakin banyak dia kalah, semakin banyak dia harus memulihkan kerugiannya. Artinya, dia harus berinvestasi lebih banyak, dan ingin memenangkan kembali semua yang hilang sebelumnya. Tapi Xiemang sepertinya lupa, bahwa tanda gravitasi akan meningkat seiring dengan ledakan kekuatan Xiemang. Setelah membakar esensi dan darahnya, dia mendapatkan dampak ke atas, tetapi gravitasi menjadi semakin menakutkan. Satu kaki, setengah kaki, satu inci. Menatap gravitasi yang begitu besar, Xiemang hanya berjarak satu inci dari titik cahaya merah. Jika Anda ingat dengan benar, pedang di titik cahaya ini adalah pedang mengaum berat segala arah. Dia pernah memiliki informasi detail tentang pedang mengaum segala arah. Pedang berat ini tidak berat bagi pemekang pedang, namun nyatanya membuat beban 10 ribu kuno. Jadi, membunuhnya dengan satu pedang sama sekali kekuatan ribuan kuno. Jadi, jika berhasil mendapatkannya, maka dia bisa menghasilkan uang kembali. Xiemang mengertakan gigi. Dia merasa ujung jarinya telah menyentuh titik cahaya merah. Selama dia menaikkan jarak setengah inci, dia bisa menangkap titik cahaya di tangannya. Namun pada saat ini, kejadian yang membuatnya putus asa terjadi. Titik cahaya itu melompat pelan dan menjauh dari Xiemang. Titik cahaya di kubah ini bukanlah keberadaan yang tetap. Mereka seperti peri kecil terbang di sekitar kubah. Melihat pemandangan ini, Xiemang tidak bisa lagi menahan nafasnya. Begitu kekuatannya melemah, seluruh tubuhnya langsung tertekan oleh gravitasi. Saat ditekan oleh gravitasi ini, tangan Xiemang terbang secara acak mencoba mengambil artefak lain. Tewar! Suara keras tiba-tiba meretus di awal senjata dewa karena tubuh Xiemang menghantam lantai dan keras. Dia menangkap artefak ketika dia jatuh hampir muntah darah. Ternyata itu artefak kelas 3. Bahkan kalah dengan saudaranya Sejun. Itu masih gagal. Sebenarnya cukup bagus. Xiemang ini sebenarnya bukan orang biasa. Dia hanya punya sedikit keberuntungan. Jangan lupa, dia pasti telah membakar darah dan esensinya. Sekuatir Xiemang akan menderita kerugian besar. Setelah Xiemang bangkit dari tanah, wajahnya penuh depresi dan dia membuang artefak kelas 3 di tangannya. Mungkin melihat Xiemang kehilangan kesabaran laki tua beralis putih itu tersenyum tipis dan berkata, Apakah Anda ingin mencoba lagi? Tidak perlu, kata Xiemang dingin. Dia telah berinvestasi begitu banyak, tetapi mendapatkan artefak kelas 3, sehingga dia merasa sangat malu. Tetapi saat ini, Loh Seng menyerahkan Diantin Kiyo di tangannya kepada laki tua itu dan bertanya, Jika saya ingin mendapatkan artefak kelas 1 itu, apakah saya juga harus membayar tambahan 100 Kiyo esensiati? Diantin Kiyo di tangan Loh Seng adalah kesempatan untuk memasuki kubah untuk mendapatkan artefak. Ini sebenarnya setara dengan 300 Kiyo esensiati. Ditambah 100 tambahan Kiyo esensiati, dia bisa mendapatkan artefak kelas 1. Setelah mendengar kata-kata Loh Seng, Xiemang yang tidak pergi tiba-tiba berhenti dengan ekspresi mengecek di wajahnya dan berkata dengan ringan, Hei, Anda baru saja masuk ke istana surgawi Yun Shio dan Anda sebenarnya ingin mengambil itu senjata dewa kelas 1. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak pergi. Dia benar-benar ingin melihat apakah Loh Seng yang sedang membual atau apakah dia benar-benar memiliki keberanian untuk memilih untuk mengambil artefak kelas 1. Ibaratnya ketika ada orang yang terjatuh di suatu tempat, mereka berharap orang lain juga terjatuh di sini, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa bukan hanya mereka yang bodoh yang melakukan kesalahan di sini. Orang tua beralis putih itu terkekeh dan berkata, Ini adalah kebenarannya, tetapi menurut aturan jika seseorang mengeluarkan 100 kiok esensiati untuk tambah nari ini, Anda juga dapat mengambil artefak kelas 1 di dalamnya. Implikasinya adalah Loh Seng tidak perlu menggali 100 batu kiok asli dan dia tidak akan menyimpan 4 artefak kelas 1 di kubah. Loh Seng mengangguk ringan tetapi berkata, Tapi saya masih ingin melihat tandanya. Bukan karena Loh Seng serakah, tetapi Loh Seng tahu bahwa memilih senjata yang cocok untuknya tidak sesederhana itu, jadi dia ingin melihatnya lagi. Oke, Laki tua beras alis putih itu mengangguk ringan, membuka tanda itu dan menyerahkannya langsung kepada Loh Seng. Ada total 16 artefak kelas 1 di halaman pertama gambar ini, dan Sima memilih 4 pedang dari 16 ini. Loh Seng melewatkannya satu persatu. Keempat pedang itu juga merupakan senjata berbentuk pedang di antara 16 artefak kelas 1, yang lainnya adalah pisau, tombak, busur, dan bahkan sekantong anak panah. Hanya dengan melihatnya, Loh Seng tahu bahwa dia tidak perlu menambahkan 100 geoesensiati. Tetapi ketika dia membalik tanda gambar, dia menemukan ada halaman kedua dari tanda gambar. Hah? Halaman kedua? Wajar Loh Seng menunjukkan rasa ingin tahu. Hanya ada tiga senjata di halaman kedua ini. Melihat penampilan Loh Seng, Seng Mang menyeringi. Jangan membaca halaman kedua, hal-hal itu tidak dapat Anda gunakan. Loh Seng memandang Seng dengan acuh tak acuh, tetap berkata, Saya melihat diri saya sendiri, apakah hubungannya dengan Anda? Seng Mang masih marah. Ketika dia mendengar seorang junior baru saja berkabung dengan Yon Mio Tiang Gong, berbicara dengannya seperti ini, dia langsung merasakan niat membunuh. Sejun di sebelahnya juga berkata, Sudiraku, anak ini bermulut kejam. Merasakan niat membunuh Seng Mang, Loh Seng tetap berkeming. Sebaliknya, dia melirik Sejun dengan ekspresi mengajak, dan terus melihat halaman kedua gambar itu. Orang tua beralis putih itu berkata, Peraturan Allah Senjata Dewa tidak boleh dilanggar. Jika Anda ingin bertarung, lakukan di luar. Tentu saja. Seng Mang tidak akan mengambil tindakan di sini. Dia hanya ingin memberikan tekanan pada Loh Seng. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia terus berkata kepada Loh Seng. Senjata di halaman kedua gambar itu adalah senjata tuan istana yang lama. Jika Anda menambahkan 100 kiyo yuan sejati dari yang Anda tinggalkan, Anda dapat memilih salah satu dari tiga keping untuk ditambahkan ke kubah. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.